Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum mendengarkan cerita ini Alangkah lebih baiknya jika kita mempaca pasmala terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Cerita kali ini berjudul Rote Jalan Pintas Namaku Alice Aku seorang mahasiswi berkuruan tinggi negeri di Bandung Bersenang-senang mungkin adalah hobiku Mendengarkan musik tren dan ke tempat hiburan untuk sekedar menggoyangkan badan bersama teman-teman Sering kami lakukan tiap minggu Tapi aku tidak menyangka Tidak semuanya yang kami alami itu menyenangkan Suatu hari Temanku Erin Mengajakku untuk refreshing Sekedar untuk melepaskan penat dengan tugas-tugas kampus Dia mengajakku pergi ke Jakarta Karena ada live party di Senayan Kami pun berangkat menggunakan mobil Erin Singkat cerita Setelah bersenang-senang sampai jam 2 dini hari Kami pun pulang Di mobil itu kami hanya bertiga Aku yang duduk di belakang Erin yang menyentir mobil Dan Cindy yang duduk di depan di samping Erin Mantaku sudah berat Tapi Erin tidak mengizinkanku untuk tidur Melihat jalanan ke arah Bandung cukup padat Maka Erin mengambil jalan pintas Tidak lewat tol Cipu Larang Melainkan melalui jalan biasa Yang melewati daerah Cianjur Operangan kecil pun Terjadi selama di perjalanan Membuat suasana dingin menjadi sedikit lebih hangat Sampai setelah cukup jauh Erin tiba-tiba menghentikan mobilnya Dia lalu turun Dan menuju sebuah kiosk kecil Aku tidak begitu tahu Dan hafal persis Seti malah kami berhenti Tidak lama Erin pun kembali ke mobil Saat takutannya Ternyata dia tadi menanyakan Jalan menuju ke Bandung Karena dia baru pertama kalinya Melalui jalan pintas ini Erin menembak-nembak jalan Hingga mobil pun masuk ke sebuah jalan Yang kanan dan kirinya itu Sangatlah gelap Hampir tidak ada mobil lain Yang melewati jalan itu Rasa kantuk tiba-tiba menghilang Ketika kita semua sama-sama Perhatikan jalan Menerawang kiri-kanan jalan Siapa tahu ada plat Pertunjuk jalan Namun nih hil Tidak ada pertunjuk sama sekali Hanya jalanan sepi Yang diapit pohon-pohon rindang Aku pun berinisiatif Membuka map di handphone Aku membuat rute menuju Bandung Dan aku sedikit lega Ketika jalannya memang benar Titik biru di map bergerak Seiring dengan mobil Yang kami juga melaju Di map bergambar Jalanan yang lurus Lurus aja Rin Ucapku dari jok belakang Sampai Erin menghentikan kembali mobilnya Karena di depan kami Ada sebuah jalan yang berjabang Ketika aku lihat di map Jelas-jelas Hanya ada satu jalan saja Aku teliti lagi Dan jelas sekali Hanya ada satu jalan lurus Kami memperhatikan ke depan Tidak ada sama sekali mobil yang lewat Arah jalan sebelah kiri Hanya terlihat jalanan gelap Menuju hutan Dan sebelah kanan Tampak ada beberapa lampu yang menyala Ketika kami semua bingung Tiba-tiba Ada seorang wanita yang berjalan Dari arah sebelah kiri mobil kami Wanita itu memakai kebaya Sambil membawa Sebuah gembolan yang digendong Seperti seorang tukang jambu Erin melanjutkan mobilnya Berlahan menyusul wanita itu Lalu dia membuka kaca Dan bertanya Teh mau tanya Kalau arah ke Bandung itu Lewat mana ya Wanita itu tersenyum Tanpa berkata sepatah kata pun Dia hanya menunjuk Jalan ke sebelah kiri Tapi entah kenapa Aku tidak merasa yakin Kekanan ajarin Disana ramai banyak rumah warga Ucapku Erin pun sempat berdebat Denganku Sampai akhirnya setelah Kuyakinkan Dia pun mengikuti saranku Kami merasa lega Ketika melihat rumah warga Bahkan ada supermarket Dan ATM yang kami kenal Mobil pun terus melaju Namun ternyata Keramaian kota itu Tidak lama Beberapa saat saja Mobil kami sampai Kesuasanan jalan gelap Yang dipenuhi Pohon-pohon rindang Jalan pun semakin mengecil Kini hanya bisa Untuk satu mobil saja Erin bertanya Untuk meyakinkan lagi Apa benar ini jalannya Aku ragu untuk menjawab Aku lihat kembali ke map Di handphone ku Dan detik biru Posisi kami Tidak berubah Tetap berada Pada posisi terakhir Saat kami tadi Bertemu dengan Dua japan jalan itu Perasaanku Bercampur atuk Aku lihat Jam sudah hampir Menunjukkan Pukul 3 pagi Mobil terus Melaju pelan Sampai di depan Terlihat Seberkas cahaya Cahaya yang Semakin lama Semakin mendekat Hah Sebuah truk besar Berada di jalur kami Spontan Erin membanding setir Ke sisi jalan Dan mobil kami pun Berhenti Tiba-tiba saja Cindy menunjuk Ke arah Sebelah kiri Luar mobil kami Sambil menepuk Bahwa Erin Ketika kami Melihat kesana Astaga Terlihat Puluhan Batu Nisan Yang tertanam Ternyata Mobil kami Terperosok Ke areal Kuburan Cina Erin Terus menekan Kelakson Agar Druk di depan Cepat lewat Kami semua Panik Aku Menyuruh Erin Agar cepat pergi Karena Dari areal Kuburan itu Terlihat Banyak sekali Sosok Yang berdiri Sambil Memandangi kami Dan berlahan-lahan Berjalan Tidak beraturan Mendekati kami Arwah Arwah Dikuburan itu Sudah Menampakkan dirinya Dan Aku Hanya bisa Menangis Sampai Tiba-tiba saja Sebuah Wajah Muncul Dari bawah Jok Kursi kami Wajah Wanita Dengan bibir Sobek Yang menghangah Aku Hanya bisa Menutup mulut Erin pun langsung Menjaga gas Mobil Ketika Truk itu Sudah lewat Dan kami Secepat mungkin Melaju Mengikuti jalan Entah sampai kemana Cindy Terus menenangkanku Yang terus menangis Hingga Akhirnya Terlihat Sebuah Plat Petunjuk Dengan tulisan Cianjur Suasana pun Menentang ramai Kami Segera berhenti Di sebuah Supermarket Kami Istirahat Sebentar Sambil Membeli Minuman Aku pun Memeriksa Kembali Map Dan Detik Biru Itu Sudah Berada Di Posisi Kami Sekarang Yaitu Cianjur Aku Coba Perlebar Petak Itu Dan Ketika Aku Lihat Aku Mengira Bahwa Tebakanku Benar Jika Saja Kami Terlewat Jalan Sebelah Kiri Maka Akan Berujung Sampai Ke Pelabuhan Ratu jeu B pragmatik완 Hai Maka escalade Jalan Hai Maka Maka